Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku di EkaTV Channel Nah, buat yang belum tahu apa itu kolaborasi merek, bisa dibaca disini ya Disini itu pusat bantuan di Facebook dan bisa cari tahu tentang apapun di Facebook Untuk monetisasi atau yang belum paham ya Untuk kolaborasi merek, itu artinya untuk mengelola kolaborasi merek memudahkan Anda Ditemukan untuk kemitraan berbayar dan membuka potensi pendapatan dari eksistensi Anda di Facebook Bangun hubungan dengan merek-merek yang ingin mempromosikan produk dan layanannya melalui hubungan Anda dengan para pengikut Anda Lalu bekerja samalah dalam kamarnya yang bisa meningkatkan interaksi Anda Nah, disini itu maksudnya kalau ada yang pengen mempromosikan produk mereka dari merek tertentu ke postingan halaman fanpage kita itu bisa Jadi, untuk pembayarannya itu kalau di kolaborasi merek itu antara kita dan klien Cara mempromosikan produk mereka itu gampang banget ya Label konten bermerek diberikan pada postingan sebagai hasil dari kolaborasi merek dan berasal dari kreator halaman penerbit Atau profil terverifikasi dengan halaman partner bisnis Label kemitraan berbayar diberikan untuk postingan berwarna abu-abu Nah, postingan kita kalau sudah bekerja sama dengan pemilik produk Itu ada sebuah kayak ditandai kayak gitu ya Dan contohnya itu kayak gini nih Di bawah ini contoh dari Facebook Dan di dalam postingan kita itu akan ada nama si pemilik produk yang bekerja sama dengan kita Nah, itulah gunanya kolaborasi merek di Facebook Sebenarnya sama kolaborasi merek di Facebook dan di Instagram Kayak gini contohnya Nah, buat teman-teman yang fanspecnya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi partner monetisasi kolaborasi merek Simak caranya dari aku untuk melanjutkan penyiapan kolaborasi mereknya ya Stay tuned Pertama masuk di Facebook Creator Studio Abis itu langsung lihat di kelayakan halaman Klik aja Nah, ini sudah ada tiga fitur monetisasi yang sudah disiapkan atau siap untuk dijalankan ya Artikel instan, online berbayar, dan kolaborasi merek Yang kolaborasi merek klik siapkan Kemudian di sini pilih halaman Kalau sudah terpilih halamannya baru kita klik kirim ya Abis itu bakal muncul notifikasi bahwa kita bisa menandai brand ya teman-teman Menandai dalam artian kalau sudah ada yang berpartner sama kita Jadi, tidak sembarangan menandai ya Oke Nah, caranya untuk memulai itu simpel banget Kalau kita sudah memenuhi persyaratan Cara penyiapannya itu simpel banget Seperti yang saya lakukan tadi ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Bye